PASBB Kota Banjarmasin untuk tahap kedua berakhir setelah Kamis 21 Mei 2020. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, Rabu Siang belum dapat memastikan apakah PASBB akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ia menyatakan hasil PASBB akan dievaluasi untuk menentukan kebijakan lanjutan. Kendati demikian, Ibnu Sina menyatakan kinerja Satkes Kesehatan selama PASBB tahap kedua dalam upaya tracing COVID-19 setelah memenuhi standar dan bekerja dengan baik. Langkah kita sudah benar untuk yang saat bidang kesehatan ini, sehingga di kluster-kluster yang ada di Banjarmasin, dari lima kluster itu bisa di-tracking semua. Jadi bisa semaksimalnya, kan secara teori sebetulnya ada 5 ribu orang di luar sana yang positif, ya secara teori. Tetapi kemudian paling tidak kita men-tracking ini benar. Kemudian itu bisa dibuktikan dari hasil repit. Misalnya yang tertinggi di Pasar Binjai, 150 orang yang direpit, 30 yang reaktif. Secara keseluruhan, dari 1.500 itu 129 yang reaktif. Evaluasi akan dilakukan kepada efektivitas Satgas Gugus Tugas dalam penanganan COVID-19 di Banjarmasin. Meski keputusan baru akan dilakukan setelah evaluasi, Ibn Sina menegaskan lanjut ataupun tidak PSBB, protokol pencegahan COVID-19 tetap dilakukan sebagai adaptasi pada kehidupan normal yang baru. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.